Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 satu-satunya keluarga lu, Cel. Dia itu cuma mantan istri gue, Rong. Masih orang lain kalau bagi gue. Ya, seenggak-enggaknya dia bisa ngerawat lo lebih baik. Lo udah gak mau ngurusin gue lagi. Lo tinggalin gue aja di sini. Gak usah repot. Pergi lo dari sini. Eh, Mas. Ini tempat milik Pemda. Apa hak lo ngusir-ngusir kita dari sini? Kampret, Lujuk. Lo harus dirawatin tempat yang lebih baik, Cel. Gue ngerinya lo tuh kena DBD. Gue bilang, kalau lo udah gak mau ngurusin gue lagi, lo pergi aja dari sini. Dulu aja, pas lo kena malaria, gue urusin lo habis-habisan, tau gak? Duit gue habis. Gue gak pernah ngeluh. Kayak gini. Eh, kebalik. Justru kita berdua yang ngurusin lo. Pakai biaya kita. Lo yang kena malaria. Masa sih? ada yang punya bandana gak? Buset dah, ini orang. Udah sakit kayak begini, masih pengen gaya aja, dong. mana gue sakit banget, Lujuk. Gue pengen diikat kepala gue nih. Kenapa gak leher lo aja sekalian diikat? Atau lo mau balik ke Bang Jack? Ntar, kalau udah sehat, lo nyatu lagi sama kita. Udah lah, udah lah, udah lah, Rok. Lo harus bicarain itu. Lo pergi dari sini. Udah pergi, salah. Sombong ya, gembel ini. Apa sih maksud lo ngusir-ngusir kita dari tadi? Kalau lo berdua masih menguang di sini, siapa yang gue lari nyari makan, Rok? Juk, emang gue gak lapar, Pak. Gue lapar, Rok. Gue lapar, Juk. Kita juga yang kena-kerja, Rok. Emang kita yang lagi sehat. Gak apa-apalah. Mungkin ini hari terakhir buat dia. Ebu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angka kematian bayi di Indonesia menurut data dari BKKBN badan koordinasi keluarga berencana nasional omong-omong apa sih kalilah maksud gua gini sama kayak bayi dan ibunya melahirkan dan kelahiran please di om apa kalilah harus menjawab tantangan ayah azam yang harus jawab ini atau enggak sama sekali pagi beriman malam anasya ada buah haja muda apa kabar bang? selalu dinamis dan optimis eh doain ya biar gua sukses ngumpulin duit buat ongkosnya ke haji bangunin jadi amin amin jangan nyesel ya ha? berdoa aja supaya abang bisa cepet segera beribadah haji soal uang dan sebagainya itu ihtiarnya bang oke tapi apa salahnya doa yang kayak gitu kan Allah ngerti bahwa maksud gua bukan cuma pengen bayar ongnya doang kalau kita bisa lebih jelas dan spesifik dalam berdoa tau apa yang kita inginkan itu sama aja kita sedang berlatih menjadi manusia yang lebih sadar hmmm oke oke nanti awak pikirkan jadi enggak pak? saya tinggal dulu semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam oh mau kemana? mau ngantor dulu mojek yoi eh tapi jangan bilang-bilang mei tante lu ya ntar disetres doa lu sendiri gimana? kalilah cuma berani berdoa supaya kalilah baik-baik aja selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tetanggaan keluarga presiden. Betul. Tapi lain RT. Agak jauh. Kalau keluarga presiden itu sebelah sini, keluarga saya sebelah sana. Ya. Jalan cendana Magelang, Jawa Tengah. Allah. Kirain. Maaf, nama sus siapa tadi? Zulipak. Sus terneset. Kalau ada kesilitan soal angka kelahiran bayi dan semacamnya, jangan segan-segan nanya sama omnya. Om senang, senang banget. Oh, bukan, Pak. Ini pembukaan keuangan Mbak Tulma. Jadi bukan data kemenudukan. Serius, tapi salah. Eh, ditungguin dari tadi melenggodain anak orang. Jadi rapet nggak? Iya, 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 iya. Ini nomor saya. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Bisa. Alhamdulillah kehidupan kami sudah normal. Eh, ini sih bukan normal. Tapi jauh lebih baik. Maksud Mira, kami sudah nggak target lagi menghadapi perubahan nasib ini. Kesibukan kami nggak boleh merubah agenda ibadah kami. Betul, Kak Mira. Harus ada yang membangun spirit di dalam rumah. Bukannya malah emosi dan nantangin semua orang. Ayah. Ayah. Ayah, biarin aja, Kak. Ayah, biarin. Biarin. Kita berdua kan tamu di sini. Ngapain juga beres-beres. Lagipula kan katanya harus ada yang mengendalikan spirit di dalam rumah. Ayah juga nggak ngerti deh spirit apa maksudnya. Saya mau tanya. Kamira tahu kan di sekeliling kita ini banyak bahaya. Bahkan lebih banyak lagi bahaya yang disembunyikan Allah dari pandangan kita. Nah, itu. Itu yang saya maksud. Itu. Allah udah capek-capek menjauhkan bahaya itu dari kita. Allah nggak pernah capek kali. Tapi justru kita yang membangunkan bahaya itu dan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Udah dong, Nyan bikin kamera nggak nyaman. Udah dong, Nyan bikin kamera nggak nyaman. Tadinya saya cuma mengantar Soto kemari. Dan kita makan sama-sama sambil ngobrol. Oke. Daripada bisik-bisik nanti. Mendingan ayah buka sekarang aja. Kita semua juga tahu kok kalau Kamira bisa jaga rahasia. Nggak. Nggak mau denger. Nggak mau denger. Nggak mau denger. Loh, ya kan mendingan denger informasi langsung dari ayah daripada sepotong-potong. Apa saya harus denger? Iya. Kita mau denger langsung pendapat dari orang ketiga yang kita percaya. Ayah bilang sama Khalilah, kalau mau menikah dengan Azam ngomong langsung sama ayah. Ya Allah. Emang gila kan dia? Menurut Kamira sikap ayah bener nggak? Keputusan ayah untuk ngomong kayak gitu ke Azam dan ke Khalilah bener nggak? Bener-bener gila. Entah sikap kamu bener atau enggak. Yang jelas kamu sudah berbesar hati menghadapi masalah yang sangat rumit kayak gitu. Buat apa berbesar hati untuk hal yang kayak gitu? Menyuruh perempuan lain untuk melamar suami kita? Yang bener aja. Mungkin ada yang sedang melindungi dirinya dari rasa sakit dengan bersikap sebagai wanita berjiwa besar. Alhamdulillah masih ada orang kayak Kak Mira yang bisa ngertiin ayah. bismillahirrahmanirrahim. Pintar juga kamu ya? Rupanya pernah ngaji juga dia. Eh malah komentar. Ayo tiruhin. Sebetulnya kita ini kan mau rapat Ustaz. Sambil nunggu Azam kita isi waktu dengan mengaji. Ayo tiruhin. Bang. Coba tengok. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener ya Sroh? Pantesan. Gua ini terus terang ya, udah agak lama curiga melu. Soalnya gua liat kelakuan lu belakangan ini suka aneh. Apa maksud mana? Terus nih, Mira tau. Astaghfirullahaladzim. Ini Mira bang. Dia menyebutnya tuh gadis amusir. Oh, ya Ryan. Ya, terus kenapa? Ya, lebih sepuluh tono berumah tangga sama dia. Belum pernah dia merayu macam nih. Nek, mungkin. Mira tergetar karena melihat sesuatu yang luar biasa hari ini. Ya wala walam. Udah, lo ladanin aja. Sekali-sekali pacaran sama bini sendiri kan lucu juga tuh. Ya. Lo nyikapnya nggak perlu tengok ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan akhirnya datang juga. Hehehehe. Ninggalin baca Al-Quran jangan gitu aja dong. Yang tertib. Assalamualaikum. Sudakallahul azim. Zam. Bagaimana hasilnya? Tadi saya sudah ketemu sama Pak Sanjay di kantornya. Ditemani sama Bang Bonte. Saya sudah berusaha semampu saya tapi... Hasilnya gagal. Maaf. Pak Sanjay tetap bersikukuh dengan rencananya untuk tetap menempatkan orang-orangnya. Sedangkan warga kita hanya satu-dua orang yang tetap dipekerjakan. Selebihnya di PHK. Saya nggak tega ngeliat saudara-saudara saya menganggur. Makanya saya langsung mengundurkan diri jadi pegawainya Pak Sanjay. Bonte. Kamu nggak sadar ya? Dengan penguguran diri kamu itu. Itu artinya menambah angka pengangguran di kampung kita. Dan itu akan jadi beban RWT. Sedangkan kas kita terbatas untuk mengurusi warga yang menganggur. Ya tapi hidup itu kan bukan hanya soal perut aja Pak. Lapar beramai-ramai. Lebih indah daripada kenyang seorang diri. Dan kita harus menjungjung tinggi persaudaraan. Uhkuah Islamia. Di kalangan umat. Solidaritas macam si Bonte ini udah jarang kita temui di masyarakat kita ya. Ya sekarang ini orang lebih banyak ngurusin kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan komunitasnya, kepentingan golongannya, kepentingan partainya sendiri. Lagi pula rezekikan Allah yang ngatur. Baik sangka aja lah. Nganu, Mas Ferry, Mas Haji Jack dan Bang Seraul. Eh, Asrul. Dalam kerangka yang lebih besar. Ya itu soal... Udah nyerah aja. Yuk, saya dukung spiritnya Bonte. Setuju, sepakat. Ini yang saya khawatirkan. Sebentar lagi bulan puasa. Warga kita akan menghadapi puasa dalam keadaan kekurangan. Miskin. Benar, cukup, cukup, cukup. Kita, jangan terlalu berlama-lama menyesali kekurangan. Saya khawatir nanti kita bakal terjebak. Menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Kita ini umat Muhammad Rasulullah SAW yang terlatih untuk sabar dan ikhlas. Puasa tahun ini akan terasa lebih berat bagi kami. Seru. Kita udah lihat bagaimana Pak Jalal hidup sebagai orang kaya. Dan sekarang beliau menjalani kehidupan sebagai orang miskin. Dan lu juga bertahun-tahun hidup miskin. Tapi Alhamdulillah sekarang lu udah jadi lebih baik. Kita udah pernah ngejalanin puasa dalam kemudahan yang Allah berikan. Dan mungkin saat ini Allah menghendaki kita menjalani ibadah puasa dalam musim yang penuh kesulitan. Saya setuju sama Bang Jack. Jangan tanggung-tanggung jadi orang beriman. Kalau kita bisa ikhlas. Insya Allah kita warga bakal menghadap Allah dengan penuh rasa bangga. Amin. 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 Sekarang apa yang harus kita lakukan Bang? Salah satu keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Kita lapar dengan sengaja. Jadi mestinya gak ada masalah. Apalagi dalam ibadah puasa ini hanya ada dua beban makang kita. Yaitu saat sahur dan berbuka. Insya Allah untuk makanan berbuka di kampung ini awak tanggung selama satu bulan. Alhamdulillah. Kalau begitu saya sahurnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keuntungan warung lo cukup untuk ngasih makan kita selama sebulan ya Suruh. Suruh. Nanti Baitul Mal bakal bantu warung lo semampunya. Alhamdulillah. Ternyata kita suatu perjuangan Bang. Tapi tadi lu sempet ngeri kan? Bantu Ustaz. Kas RW ikut juga partisipasi kan? Pak RW setuju kan? Udah ada masalah. Oh itu bukan wiksa ya kok. Itu dari rakyat untuk rakyat. Kalau kabinet saya gak kebagian. Apasnya kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita udah bisa mengatasi sebagian dari kesulitan umat. Dengan kasih sayang Allah. Pilihan. Alhamdulillah. Pahala. Pagi beriman, malam anasya. Wah-oah. Terima kasih telah menonton 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 Orang pun tak pernah ditinggalkan Solimi orang pun selalu dilakukan Kadang kau beramal, kadang kau mencinta Padahal Tuhan selalu melihat Pagi beriman Terima kasih telah menonton